Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang masih dengan ucup ya kali ini kita masih di game Undown di video hari ini kita akan nge-review rumah teman kita lagi di segmen kerepek rumah kita akan melihat hasil karya teman kita siapa tau bisa jadi ide dan inspirasi ya, kalau gue nge-review berarti kita melihat bagaimana teman-teman kita bikin rumah di game Undown setidaknya dengan ini mereka bisa mempromosikan rumah atau kita bisa cari ide atau inspirasi buat rumah kita sendiri nah salah satunya yang udah di-request dari teman kita namanya Azul di server Redwood Outpost dan nama rumahnya adalah Cantor ya itulah namanya Azul dengan Homestead level 12 ratingnya 1.400.000 ya seperti kalian lihat namanya Cantor enggak, maksudnya dia bikin tema rumah ofis dan modelnya seperti ini nah ya emang kalau dilihat sepintas modelnya kayak emang ofis aduh ini kenapa lah modelnya kayak gitu-gitu terus ya nah sepuluh ya udah lah ya mohon dimaklumin ya saudara-saudara kalau dilihat sepintas emang modelnya kayak ofis cuman ini tipikal ofis yang emang bukan dari gedung gedung tinggi nah kita langsung aja lah yuk oke gua udah ada di depan gerbang rumahnya ya dan dia masih pakai pagar yang standar ya kita buka bersama kancor milik Azul oke tunggu lho kita masuk ke segmen PKS ya pendapat, kritik, dan saran disini gua akan memberikan pendapat dan kritik sesuai kapasitas gua dalam mereview rumah jadi enggak hanya melihat-lihat hasil karya temen kita tapi setidaknya pendapat dan menurut gua setidaknya bagaimana diposisikan rumah ini selayaknya real dan tiba-tiba hari malam dan ya otomatis kalau di game kalau malam memang suasana warnanya dan lingkungannya meredup tapi ya dimaklumin aja ya oke Azul bikin tema model kantor jadi dia fokus ke kantor bukan ke bagian lain seperti farm atau garase ya bukan bengkel ini farmnya dan itu garasenya yaudah aja karena di bagian depan dia full pakai yang model lantai taman yang putih ini oke dan ini tampak dari dekat untuk depan kantornya Azul tuh ya kantor loh ini ya kantor oke rumah orang di andaun unik-unik ya kadang itulah yang membuat gua suka gitu ngelihat orang-orang bikin dengan kreasi mereka jadi enggak hanya terpatok karena bikin rumah aja tapi punya banyak konsep desain yang bisa diterapkan cuman rata-rata kan kita oh bisa bikin rumah yaudah aja rumah nah tapi dikreasikannya rumah bukan dikreasikannya bangunan beda ya ini bagian sampingnya oke taman bermain oke ini bengkel dengan ada treadmill oke dari itu kalau misalnya kalian punya kreasi yang lain dalam membuat bangunan bukan rumah ya kreasikan aja itu bahkan lebih bagus karena kita cenderung bikin rumah ya rumah yang dikreasikan cuman kalau bangunan itu punya banyak variasi jadi kayak ini salah satunya jadi enggak hanya model kantor tapi nanti model gedung tinggi nah kayak kemarin gua udah bikin bangunan jangan lupa ditonton ya atau misalnya kalian bikin kayak ada orang bikin kapal nah itu unik dan gua seneng kalau liat itu jadi ada antusiasnya ada ada rasa pengen tau kok bisa gitu ya dan ini bagian sampingnya oke oh ini ada jalur kesini ya oke pertama kalau untuk taman dari ucup untuk sampingnya sih enggak ada masalah karena mungkin yang sebelah kanan tempat gua berdiri itu tempat bersantai yang sebelah kiri itu taman bermain cuman kalau dari gua diantara farm atau garase cari yang mana yang prioritas dan butuh kalau gua pribadi bikin kayak azul salah satunya pasti gua copot alias gua lepas dan gua jadikan hal lain kalau misalnya masih perlu buat bercocok tanam gua prefer yang untuk garase gua copot atau diganti dengan yang kecil aja cukup yang dua ruang gitu karena apa kalau gua pribadi menjadi owner yang depan ini akan gua kasih jalan jadi bukan taman kalaupun ada taman kantor itu biasanya tuh mendekat rata-rata kita ya mendekati ke jalan raya jadi tamannya hanya beberapa space gitu misalnya ada tuh taman buat upacara ada kan cuman kan yaudah lepas kosong gitu tapi nanti dihiasi beberapa kayak ada benderanya kayak misalnya ada palang-palangnya nah cuman disini aduh cuman disini terbatas nah jadi kalau dari gua prefer jadikan aja jalan sehingga kalau Azul bikin yang gua sarankan jadi ada dua blok di bagian depan rumah tempat gua berdiri lah maksimal itu taman nah setelahnya tuh dijadikan jalan jalan nah nantilah ya gua mau bikin tutorialnya lah bikin kebon jadiin jalan raya udah gua angsur-angsur sih nanti gua coba ya nah jadi kelihatan distriknya atau wilayahnya perkantorannya terkesan padat dan seperti real nah kayak gitu coba ya Azul oke masuk ke sini ke bagian depan rumah Azul ya kantornya kayak gini dari sini sih emang harusnya pakai kaca ya pintu kaca dua wah masuk ke bagian lobby ya lobby depan kantor ada resepsionisnya ya oke ini oke tempat duduk namanya lobby ya lobby kan harus tinggi dan besar setidaknya kan kayak gitu oke ya pajangan dinding gak ada lagi coba ya Azul cari tapi bukan lemari apa kayak gitu ya tapi gua gak tau juga ya mungkin dia gak dapet kaca ya dinding apa pintu kaca jadi kesannya satu pintu kecil untuk masuk kantor tuh rasanya gimana gitu ya namanya kita masuk kantor tuh kan pasti bukaannya besar kan coba cari pintu yang besar bukaannya nah coba aja Azul ya kalau gua prefer gitu soalnya kalau kecil kayaknya kurang greget masuk ke sini ada ruangan yang seperti ini oke terus ini adalah oke ada tempat pertemuan di samping lobby resepsionis eh lobby dan resepsionisnya oke di desain warna biru ya gua kayaknya gak terlalu komplain warna biru cuman kalau bisa Azul beli wallpaper yang lumayan tuh harganya berapa sih 128 ya apa pokoknya bukan bukan 60 gold apa 80 gold gitu pokoknya yang grade yang ungu nah itu bagus itu cocok jadikan ini sebagai tempat pemakaian wallpaper khusus untuk yang menyambut tamu setelah resepsionis nah itu cocok nih disini nih pakai wallpaper itu coba ya karena sifatnya resmi jadi kalau kantor tuh kan harus profesional kan minimal kantornya kayak gitu desainnya terus kalau gua prefernya kalau pribadi gua nih jadi salah satu blok bagian dinding sini jadiin transparan tadi gua pikir kenapa gak semuanya aja transparan nih dari ini kesini kesini bisa jadi pilihannya antara pakai yang ini aja tembok yang depan gua transparan sisanya dibiarin atau pakai yang kaca kalau gak salah kacanya buka kaca yang ini nih nah yang ini tapi yang ada garis tengahnya nah itu dipasang disini semua tuh saudara sampai ke ujung opsinya dua pilihannya dua coba ya coba aja mana yang suka kalau gua sih prefernya kayak gitu ya soalnya sebisa mungkin terkesan kalau bawah kantor itu luas kalau ini kan masih ada batasan walaupun ini udah luas walaupun satu lobby dekat resepsionis udah luas cuma masalahnya disini aja biar gak biar gak apa istilahnya ya biar gak terlalu ada patokan cekat gara-gara dinding gitu aja sih kalau gua ya yang bagian lantai usahakan lebih coklat lagi usahakan kalau bisa atau lebih terang lagi tapi masih coklat gua sih selalu pakai yang walnut ya kalau walnut kalau enggak yang redwood ya redwood itu dapatnya dari yang peran logger level 25 atau walnut itu beli di shop ingatlah karena itu bagus gua selalu pakai itu karena itu bagus tapi coba aja ya kalau enggak terang sekalian gelap sekalian karena ini nanggung agak nanggung ini WC WC kantor yang harusnya profesional asik ya makin 2 westafel marmer ditambah disini WC ya WC ada 3 nih oke kalau WC ya udah aja WC ya oke nice ya bagus ya coba kesini dulu ada apa woi ya ruang seminar di kantor 2 tingkat ke atas tinggi oh gua suka nih ya ruang seminar mantep ya bagus ya imajinasinya bagus jadi nanti ada talk show bareng Azul silahkan datang ke kantornya disini ya paling kasih last of drink dekorasi minuman taruh aja disini tapi jangan makanan atau buku dekorasi buku taruh di atas sini jadi biar gak kosong-kosong banget sama dekorasi lampu lampu meja oke terus apa gua gak tau juga apa namanya kayak pantry atau plasmanan orang makan catering yang kecil aja mejanya taruh di belakang nah kasih sederit beberapa makanan dan minuman jadi itu gak terlalu kosong belakangnya gitu kalau gambar sih opsional karena pemakaian dindingnya udah pake yang model struktur kayak bata ya kayak bata kayu gitu-gitulah intinya jadi kalau gambar sih gak terlalu deh kecuali kalau undown ya kita gak tau ya undown ngeluarin model kayak pajangan yang diril nantilah gua cantumin model kayak ukiran emas apa gitu yang gede banget taruh disini oh itu bagus ya sayangnya ini punya orang China bukan karena terus ada akses ini ada pintu kaca nih kok gak tau ya pintu kaca kenapa disini jadi pintu kaca tuh bagusnya disono di tempat gerbang masuk tadi di depan kesini ada ruang pertemuan VIP oke khusus ya berbeda jadi tertutup tuh mantep ya coba kasih TV coba kasih TV deh kasih karpet karena sama kayak launch khusus jadi kayak customer precious nah kayak gitu kan nasabah precious pastikan setidaknya kayak ada tempat minumnya ada kayak dispensernya gitu minimal TV coba TV gitu karena ini udah bagus cuman masalahnya ya tambah peritelan dekorasi sedikit jadi gak terkesan hampa gara-gara kursi doang tuh oke overall oke sih kita coba ke atas oh ini atas ya oke kalau ada kayak gini-gini kayaknya di kantin kayaknya ini bagian tadi oke ya ini bagian atas oke oke tempat musiknya ya live musiknya oke ini kantin gue gak tau ya pemakaian wallpaper ini feelingnya mix campur aduk deh bener sih pemakaian wallpapernya cuman terkesan kayak gak masuk aja gitu gue gak tau juga apakah ada di lantai wallpaper lantai gue gak tau juga ya caranya ini tuh penghalang samping dapur itu membuat terkesan dapurnya gak kelihatan kecuali kalau misalnya azul ngasihnya agak lebih rendah seperempat kalau bisa ya dikreasikan tapi nanti di atas dinding itu dikasih aksesoris yang sama sederet mau itu lampu mau itu tanaman jadi bisa pakai clipping ini kan masih ada blok nih ya ini kan blok ini ada blok bisa gak tuh dikasih model clipping untuk ukuran seperempat dinding nah tapi nanti di atasnya tuh dikasih tanaman sebagai pembatas jadi pembatasnya tuh cuman seperempat tapi ada pembatas lagi di atas yang seolah-olah dia membatasi mau dikasih lampu sederet mau dikasih tanaman sederet kayak gitu karena ukuran dapur kayak gini terlalu tinggi pembatasnya padahal pantry bukan pantry ya kantinnya bagus gitu ya kecuali kalau misalnya di bagian sini bisa dikasih kaca transparan yang ukuran seperempat coba aja gitu tapi sisanya bagus kalau mau effort lagi bikin karpet ukuran yang kecil-kecil menaruh disini di bawah-bawah kursi sama meja nah bagus tuh ini gak terlalu gak usah banyak gak usah di-dempetin 4 cukup 3 minimal 3-4 nah kasih kursi kecil-kecil main ding dong ini kan kadang gak ada kursinya kadang gak kebetulan kalau disini wilayahnya kosong kasih aja kursi kursi kecil disini nah gitu gak apa-apa oh ini ke ya ke bagian luar oke mantap ya jadi tempat makannya gak mesti ada di dalam tapi di luar ada ngelihat tangga di sana ya cuman ini juga sama gue gak tau mix feeling aja campur aduk gue sih prefer kaca bagian belakang kursi putih ini cuman kalau ditempatkan kaca gue gak tau apakah cocok atau enggak karena dari depan sebenarnya udah bagus model desainnya tapi kalau bisa jadi yang bagian dalam tuh view-nya juga gak kehalang sama tembok jadi view-nya bisa kelihatan emang yang bagian luar atau di bagian sini sini kasih kaca bisa gak karena dindingnya polos aja mungkin karena kantor kali ya jadi gak boleh dikasih gambar-gambar kan gak boleh dikasih pajangan cuman mungkin sebagai penambah tekstur model dinding biar gak polosan coba ganti pakai kaca dan di atasnya dikasih lampu oh udah ada lampu ya oke ya kalau mau dikasih tanaman boleh jadi tanaman meja aja bukan tanaman apa lantai kayak gitu nah tuh kan disona kan kosong nih ini gak ada apa-apa kan disini kasih aja kaca oke ke atas ketemu dengan ini wess ya wess ya ada ruangan juga tetap sama dan ini apa wess ini kantornya oh ini baru kantornya ya oke baik azul ya tempat kantor azul azul sama manajer jangan salah-salah loh kalian ya dia desain kantor kayak gini modelnya oke kalau kantor sih gak ada masalah cuman yang ini jadi sekat perantar meja kantor sebisa mungkin pendek tapi masih bisa merawang gitu kalau gue sih sarannya dari bawah seperempat dinding di atasnya handrail kaca kalau ada ya coba cuman kalau gak ada ya gimana juga masalahnya ini agak terlalu tinggi kurang turunin tapi oke lah sih oke aja ya oke ya kalau kantor gak boleh aneh-aneh ya ini meja SPV ya supervisor apa gak ada pajangan-pajangan gak ada coba tambahin ya di dindingnya oke oke ya kalau ini meja SPV kalau ini oh ini meja manajernya ya wilayah manajernya cuman kenapa kursi manajernya ini kursinya bagusan dikit jangan lusuh kayak gini kursinya yang yang bagus dong yang warna putih apa yang warna apa kayak gitu jangan inilah walaupun terkesan emang harus serba coklat gak selalu ya ini nih di ini terus mejanya juga harus harus lebih wah gimana ceritanya meja-manajer pokoknya wah aja jangan ini masa ya sama-sama yang meja pekerja ya gak boleh nah ini manajernya terlalu merakyat ini boleh lah lebih-lebih dikit pasang gambar yang gede disini ah pakai hiasan gitu pro-manajer kan pasti yang suka aneh-aneh kan taruh disini ya azul ya ada satu ruangan lagi yang ini tapi kenapa ruangannya ditutupi tirai gue gak tau ini oke uh ditirai semua boastahfirullahaladzim azul kenapa ada pesugihan kenapa ada ritual ini azul ya Allah oke ritual gaca ya aduh anda bener-bener di kantor menggaca ya azul ya oke kucing lagi ya oke 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 ya kalau ini gue komen ya karena bukan bagian dari kantor ya sebisa mungkin ini disingkirkan ya maksudnya tidak include dalam desain kantor ya oke gue tidak mau berbicara banyak masalah itu oke ya kita masuk ke pekas final gue akan menyimpulkan review di awal gue perihal rumah yang gue kunjungin rumah azul by the way dia konsepnya unik makanya kantor tapi yang gue tekankan yang tadi beberapa bagian yang ya pretelan-pretelan tadi lah ya untuk desain kantor sih ini oke karena di kantor itu resepsionis ruang ke ofisnya gitu ya ada kantinnya oke cuman kalau bisa nambahin ruang tambahin jadi gak mesti kayak terlalu banyak tempat kantinnya gitu jadi bisa ditambahkan yang ke yang lain coba riset apa aja struktur atau ruangan di kantor biasanya ada tuh kayak ruangan OB ada jadi ruangan manager apa jadi manajernya gak hanya satu manajernya dua apa tiga gitu ruangan SPV ataupun meja karyawannya juga gak hanya di satu tempat di tempat lain kalau bisa ada juga gitu ini kan kebetulan si azul bikin kantornya dua lantai apa tiga lantai tiga lantai ya satu lantai dasar dua lagi lantai bertingkat gak ada masalah kalaupun misalnya azul punya struktur lagi yang lain kenapa-kenapa naikin aja kreasikan aja ini untuk masalah desain kantor ini udah bagus cuman yang penting kalau kata gue perhatikan betul apa isi kantor nah perbaiki dan kreasikan jadi gak hanya sekedar oh ada ruangan apa gue suka tadi tuh ada ruangan khusus VIP nasabah precius ada ruangan kantinnya ada WC nya oke kalau kata gue gak ada masalah cuman kalau gak salah di kantor masih banyak lagi jadi kayak ada di google kan ada tempat yang apa buat lesehan kan main main game lesehan gitu ada di kantor paling yang tadi aja gitu ya azul ya tapi overall gue suka karena desainnya unik jarang-jarang ada rumah orang bikin kantor ya apalagi ada pesugihan astagfirullah azul 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 oke ya untuk logic ini approve untuk harmony ini approve deh kalau fantasy ini amazing mantep ya kalau art ini approve ya desainnya unik gue suka pasti gue kasih amazing kalau pribadi gue ngelihat review yang aneh tuh oke oke mantap ya untuk azul ini keren cuman yang gue harapkan yang tadi kalau bisa ini udah perfect lebih bagus perfect lagi mantap ya dari ucap gue kasih 9 plus dari 10 ya azul terima kasih banyak sudah memberikan waktu dan tempatnya untuk dikunjungi rumahnya ya buat kalian yang ada di server ini boleh dikunjungi juga rumah azul untuk inspirasi video lainnya oke ya mungkin segitu dulu dari ucap untuk review kali ini semoga kalian suka semoga kalian dapat insight jangan lupa di like dan di share yang belum subscribe jangan lupa di subscribe karena kita akan ketemu dengan rumah-rumah unik lainnya dan tips dan trik lainnya soon kita akan nge-review rumah temen kita lagi yang lain dan yang lain juga kontennya oke sampai ketemu lagi video selanjutnya sampai jumpa lagi thank you bye bye bye